Di dunia roh yang sangat besar, jumlah makhluk hidup yang ada di dalamnya hampir tak terhitung, dan para ahli di dalamnya tidak lebih lemah dari dunia abadi. Namun, tidak satupun dari mereka mampu menahan serangan pedang jahat, dan semuanya mati mengenaskan di bawah pedang jahat. Alam ini secara langsung meningkatkan energi kehendak pedang jahat ke tingkat sebelum mata samsara membakarnya. Hahaha, kamu lihat itu. Anda tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Anda tidak ingin didominasi oleh saya. Sayangnya tidak. Surat wasiat itu tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, tawanya semakin ditonjolkan, dan kekuatan yang dia gunakan untuk berjuang bebas dari Su Yun menjadi semakin kuat. Tapi dia tidak berhenti, dan terus mengarahkan pedang jahat itu menuju alam berikutnya. Dunia roh bagaikan pecahan kaca yang dihancurkan dengan palu godam. Tidak ada satupun bagian yang utuh, dan semua yang ada di atasnya telah berubah menjadi abu. Adapun palu godam, ia terus melolong saat ia menghantam alam berikutnya. Gelombang ki yang menakutkan dan tekanan yang mengerikan menyebabkan kekosongan itu pecah. Bahkan sebelum pedang jahat itu tiba, alam berikutnya telah hancur berkeping-keping. Saat Su Yun dalam keadaan linglung, pedang jahat telah secara langsung menghancurkan tiga alam, dan semua makhluk hidup di alam ini telah berubah menjadi makanan, memelihara keinginan pedang jahat. Tubuhnya menjadi lebih kuat, lebih kuat, dan lebih menakutkan. Pedang jahat itu menuju ke alam keempat. Dengan kecepatan dan terornya, hanya dibutuhkan waktu yang tidak lebih dari sebatang dupa untuk menghancurkan segudang alam. Tidak ada waktu, dia harus menghancurkan keinginan pedang jahat itu secepat mungkin, jika tidak, semuanya akan berakhir. Tubuh Su Yun yang terbakar tiba-tiba menjadi lebih kuat, membakar kemauan dengan gila-gilaan, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Sebelum bisa makan banyak, keinginan pedang jahat akan menghancurkan dunia untuk mengisinya kembali. Jika itu menghancurkan semua alam dalam sekali jalan, maka kemauan akan meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan jika Su Yun menggunakan jiwa dan kesadarannya sendiri sebagai harga untuk melakukan serangan balik, dia tidak akan mampu melawannya. Dentang Pada saat ini, pedang jahat raksasa yang jatuh tiba-tiba berhenti. Pedang raksasa itu bergetar sesaat dan mengeluarkan suara yang menggemparkan bumi. Suaranya begitu keras hingga seolah mampu menghancurkan dunia. Apa? Kehendak pedang jahat itu melebarkan matanya saat ia melihat ke arah bagian bawah pedang jahat itu dengan tidak percaya. Su Yun juga merasa sangat terkejut. Melihat ke arah suara itu, pemandangan itu membuatnya sangat terkejut. Di dasar pedang jahat, ada puluhan ribu orang yang berkumpul bersama. Ada orang-orang di puncak roh dewa yang mendalam, ahli reruntuhan asal, ahli alam dewa, dan bahkan dua leluhur. Ada formasi besar yang didirikan di sana, dewa roh yang mendalam dan orang-orang di reruntuhan berdiri di titik formasi, para ahli alam dewa tersegel berdiri di depan formasi, bekerja sama dengan formasi untuk menahan jatuhnya pedang tak menyenangkan. Dan kedua leluhur melepaskan semua kekuatan mereka, berubah menjadi raksasa, menghalangi pedang tak menyenangkan yang jatuh. Namun, semua orang tampaknya berjuang, semua wajah mereka memerah, mereka terengah-engah, energi di tubuh mereka terciprat kemana-mana, dan dalam waktu kurang dari empat nafas, keberadaan dewa roh tidak dapat lagi bertahan, banyak dari mereka. Kulit mereka mulai retak, dan setelah dua tarikan nafas, tubuh abadi yang lemah langsung hancur, jiwanya menghilang, dan tekanan dari pedang jahat terus meningkat. Semua makhluk abadi ini telah menerima berita sebelumnya, dan telah mengatur diri mereka sendiri untuk menghadapi pedang tak menyenangkan yang akan datang. Ini adalah alam yang dipenuhi kristal, dan energi di sini sangat melimpah. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan alam abadi, itu tidak terlalu buruk. Semuanya, tunggu, kita benar-benar tidak bisa membiarkan pedang jahat itu melakukan apapun yang diinginkannya. Kedua nenek moyang itu berteriak. Ada yang takut, ada yang bertekad, ada yang tidak takut mati, dan ada yang dipenuhi penyesalan. Namun saat ini, tidak ada jalan keluar. Mundur berarti kematian. Akhirnya, seseorang melihat sosok merah putih di samping tangan besar di depan pedang jahat itu. Apa itu? Salah satu leluhur membuka matanya lebar-lebar dan menatap Suyun. Energi kuat yang datang dari sana membuat mereka merasakan ketakutan yang tiada taraf. Itu adalah kekuatan yang benar-benar dapat membelah langit dan bumi, kekuatan yang benar-benar dapat menciptakan sepuluh ribu dunia. Semut, kamu tidak bisa menghentikanku. Pedang jahat itu ditahan oleh Suyun adalah satu hal, tapi sekarang, sekelompok makhluk abadi telah melompat keluar untuk menghentikannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tangan besar yang memegang pedang jahat dikendalikan oleh kemauan, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan. Pedang jahat itu sepertinya merasakan kemarahan dari kemauannya, dan melepaskan semua kekuatan pedangnya. Pedang besar itu mungkin langsung menghancurkan seluruh dunia menjadi berkeping-keping, dan formasi serta orang-orang di dalamnya juga langsung berubah menjadi abu, menghilang ke udara tipis. Bahkan kedua leluhur itu tertutup retakan, diambang kematian, dan akhirnya mati di bawah kekuatan pedang yang menakutkan dari pedang jahat. Membelah langit dan menghancurkan bumi, menghancurkan siklus reinkarnasi, memanipulasi takdir, mengabaikan segalanya, siapa yang bisa mengendalikan pedang jahat? Kekuatan mengerikan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh makhluk abadi. Pedang jahat adalah surga, para dewa, bagaimana manusia bisa melawannya? Kehancuran alam ini, kematian sekelompok elit abadi, termasuk dua leluhur, jika keinginan pedang jahat menyerap mereka, maka, kekuatannya akan segera melampaui kekuatan Suyun saat ini, dan dia akan dapat membebaskan diri darinya. Pengekangan Suyun, pada saat itu, tidak ada lagi yang bisa menekan Suyun. Ini sudah berakhir, semuanya berakhir. Kehendak pedang jahat mengeluarkan tawa puas, bagian atasnya segera terbelah menjadi mulut besar, dengan tujuan menelan orang mati yang telah berubah menjadi cahaya yang mengalir untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tapi saat itu, Suyun tiba-tiba melepaskannya. Apa, ingin melarikan diri? Kehendak pedang jahat itu mencibir, ia telah mendapatkan kembali kebebasannya, bagaimana ia bisa membiarkan Suyun pergi begitu saja. Bagi kesadaran alam ini, Suyun jelas lebih penting, karena dialah satu-satunya eksistensi yang melampaui leluhur. Namun pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan muncul. Suyun melepaskan diri dari kehendak pedang jahat, berbalik, membuka mulutnya, dan tiba-tiba tersedot, aliran cahaya yang terbang langsung tersedot ke dalam tubuhnya, tubuh api darahnya segera menjadi kuat dan bersemangat. Dia benar-benar meniru keinginan pedang jahat dan menyerap kesadaran orang-orang di alam ini. Tidak. Kehendak pedang jahat terkejut, Suyun saat ini juga merupakan tubuh kesadaran, jika pedang jahat bisa menyerapnya, maka dia juga bisa. Hanya saja pedang jahat itu tidak menyangka Suyun akan melakukan itu. Tapi seperti ini, pedang jahat itu tidak merasa was-was, dia segera berbalik dan bergegas menuju mata pedang. Di saat yang sama, pedang jahat besar itu mengendalikan pedang jahat itu untuk menebas Suyun tanpa menahan diri. Suyun, yang telah sepenuhnya menyerap kesadaran alam, telah menjadi berkali-kali lebih kuat, tubuh api darahnya bahkan lebih mengerikan, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi api, di tangannya ada roh pedang kematian yang terbentuk dari api darah. Mata reinkarnasi di matanya sepertinya telah terbuka kembali, dengan darah dan api sebagai fondasinya, mereka terus berputar, pupilnya memantulkan cahaya misterius reinkarnasi, dan di belakang punggungnya, sepasang sayap tulang api raksasa muncul. Itu adalah mantra setelah kesadaran diperkuat. Gemuruh. Pedang jahat itu menebasnya dengan keras. Tapi, dia tidak memblokirnya. Dia tidak bisa memblokirnya, kekuatan Lingking Yu hanya ada di punggungnya, tidak mungkin dia bertahan sepenuhnya melawan pedang jahat. Terlebih lagi, saat ini, dia tidak berencana untuk memblokirnya. Meskipun dia menjadi lebih kuat, di hadapan pedang jahat, kekuatan ini masih sangat kecil. Terlebih lagi, darah dan jiwanya hampir habis, dia tidak punya waktu lagi untuk berurusan dengan kehendak pedang jahat itu. Suyun bergegas maju, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi rantai api raksasa, langsung membungkus kehendak pedang jahat itu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak bisa menjebakku. Kehendak pedang jahat itu meraung lagi dan lagi, membawa pedang jahat itu, ia terus menyerang alam berikutnya. Dong, 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 titik. Dalam sekejap mata, pedang jahat telah menembus lebih dari seratus alam, dan semua kesadaran alam ini diserap olehnya. Suyun tidak merebutnya, karena pedang jahat itu selalu menunggu Suyun mengambil tindakan untuk merebut kesadarannya, karena selama Suyun berhenti mengikat kehendak pedang jahat itu, maka kehendak pedang jahat itu akan bisa leluasa mengendalikan kejahatan. Pedang untuk membunuh Suyun. Jika dia terikat, dia tidak punya tempat untuk menyerang, dan jika dia tidak berhati-hati, pedang jahat itu secara tidak sengaja akan melukai keinginannya sendiri. Penyerapan kesadaran lebih dari seratus alam memungkinkan keinginan pedang jahat untuk tumbuh semakin kuat. Kekuatan kesadaran yang menakutkan terus mengguncang Suyun saat ini. Tapi Suyun, yang telah berubah menjadi rantai api, tidak bereaksi apapun. Dia telah mengikat erat keinginan pedang jahat itu, seolah dia ingin menjebaknya selamanya. Namun, baik dia maupun keinginan pedang jahat tahu bahwa itu tidak mungkin. Dunia S Saat itu, antarmuka sedingin S tiba-tiba menstimulasi Suyun. Antarmuka ini hanya bertahan beberapa saat di depan kesadaran Suyun, dan kemudian menghilang ke udara. Setelah antarmuka ini, itu adalah antarmuka yang Suyun kenal, dunia bela diri tertinggi. Dunia bela diri tertinggi terhubung dengan alam wanhua, dan dataran suci bela diri tertinggi juga berada dalam garis besar dunia bela diri tertinggi. Meskipun banyak orang yang berhubungan dengan Suyun di dunia bela diri tertinggi telah mundur ke alam iblis sejati, Master Subhuti belum pergi. Dia mengatakan kali ini, dia tidak ingin melarikan diri. Suyun tidak dapat meyakinkannya, tapi bagaimanapun juga, dia tidak ingin melihat tuannya mati di bawah pedang jahat. Nyala api mengendur, dan dengan cepat berubah kembali menjadi penampilan asli Suyun. Apakah kamu sudah menyerah? Kehendak pedang jahat itu tertawa terbahak-bahak, lalu tubuhnya mulai menggeliat, perlahan berubah menjadi mulut besar, dan benar-benar ingin menggigit Suyun. Kaci! Separuh tubuh Suyun langsung digigit oleh mulut besarnya, darah dan api saling memantul. Suyun mengatupkan giginya, tapi tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia meraih keinginan pedang jahat itu dengan satu tangan, api di matanya meletus, dan seluruh tubuhnya melonjak karena amarah. Kau ingin melahapku, mendominasi saya. Saya sudah mengatakannya, Anda tidak bisa mendominasi saya. Terlebih lagi, saya ingin mendominasi Anda. Ketika raungan keluar, Suyun tiba-tiba membuka mulutnya, dan dengan keras menggigit keinginan pedang jahat itu, api di tubuhnya seperti mulut binatang buas, dan mulai merobek keinginan pedang jahat itu. Mereka tidak lagi memilih untuk membakar keinginan mereka, tetapi melahap keinginan yang sangat besar ini. Konyol, sungguh menggelikan, kamu ingin melahapku hanya dengan kamu. Masih belum pasti siapa yang akan melahap siapa. Kehendak pedang jahat itu tertawa terbahak-bahak, dan kemudian melihat pembunuh besar itu mengangkat pedang jahat itu lagi, menghantam antar muka berikutnya. The Ultimate Martial World menyambut momen terakhirnya. Pedang pemusnahan menembus garis batas dan turun dari langit. Tekanan pedang mulai mengoyak bumi, menguapkan air laut, dan menghancurkan semua makhluk hidup. Tapi pada saat ini, lingkaran cahaya hijau tiba-tiba muncul dari pusat dunia bela diri tertinggi. Setelah itu, sebuah pohon besar dengan cepat tumbuh dari tempat di mana lampu hijau itu meletus, dan dalam sekejap mata, pohon itu berubah menjadi sebuah pohon besar yang dapat menopang langit, dan puncak pohon itu secara langsung menopang pedang jahat yang jatuh, dengan kuat menopangnya. Guru. Suyun menoleh untuk melihat, dan meraung lagi dan lagi. Pohon bodi dibentuk oleh Guru Subhuti. Namun, meski begitu, sulit untuk bertahan dari serangan pedang jahat. Pohon besar itu langsung roboh dan terbelah oleh pedang jahat. Master Subhuti telah terjatuh. Aku akan melahapmu. Nyala api di tubuh Suyun sepertinya telah disiram dengan seember minyak, semakin membara. Bodoh! Kamu sebenarnya mempercepat pembakaran jiwa dan kesadaranmu. Meskipun kamu dapat memperkuat kemauanmu untuk waktu yang singkat, kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kurasa aku hanya perlu bertahan selama 20 napas lagi, dan pertarungan di antara kita akan berakhir. Tapi sebelum itu, biarkan aku makan enak. Kehendak pedang jahat itu tertawa keras dan membiarkan pedang itu terus turun. Ledakan! Dunia bela diri tertinggi yang berkembang selama beberapa waktu langsung hancur. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya binasa dan berubah menjadi abu, menjadi debu sejarah. Setelah menembus garis batas, gelombang kekuatan hidup yang padat menyapu, menahan kijahat mengerikan yang dilepaskan oleh pedang jahat. Alam Wan Hua! Dia akhirnya tiba di alam Wan Hua! Tidak! Saat itu, Suyun tiba-tiba menjerit sedih. Seluruh alam Wan Hua sudah kosong, semua orang telah dibawa pergi oleh Rilem Master, namun, Rilem Master tidak pergi seperti yang dikatakan Suyun. Di atas pohon dunia raksasa, sosok lemah itu berdiri diam di sana. Dia mengangkat matanya yang murni dan melihat ke arah pedang yang tak tertandingi yang turun. Tidak ada rasa takut, tidak ada keputusasaan, tidak ada kesedihan di wajah cantiknya, hanya ketidakberdayaan dan senyuman manis yang terungkap ke arah Suyun. Senang sekali bertemu denganmu, terlepas dari apakah aku menang atau kalah kali ini, setidaknya aku berdiri di depanmu. Dia berkata dengan lembut, suaranya sangat lemah hingga seolah terbawa angin, tapi Suyun bisa mendengarnya dengan jelas, dan itu langsung mengenai jiwanya. Tubuhnya tiba-tiba terbelah, berubah menjadi titik cahaya hijau yang mulai memercik ke pohon dunia raksasa. Pohon dunia yang tampak seperti akan layu sekali lagi tumbuh subur, dan berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Leluhur alam, Anda adalah reinkarnasi dari leluhur alam. Kehendak pedang jahat itu mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Pohon dunia berubah menjadi sarung pedang raksasa dan membubung ke langit, menutupi pedang jahat, langsung menutupi tubuh pedang yang menakutkan itu. 1567. Dong. Sarung pedang menutupi tubuhnya, dan kekuatan pedang jahat segera menghilang. Pedang jahat itu menjatuhkan tubuh pedangnya, tetapi tidak menghancurkan alam Wan Hua. Sebaliknya, setitik cahaya di bawah dengan kuat melawan pedang jahat itu. Su Kinger. Dia juga berada di alam Wan Hua. Namun, bahkan dengan Rilem Tri sebagai sarung untuk menyegel sebagian besar kekuatan pedang jahat, kekuatan yang tersisa bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Su Kinger. Namun, dia tidak ingin melihat pedang jahat menghancurkan dunia segudang begitu saja. Begitu banyak orang telah mengorbankan diri mereka untuk menghentikan pedang jahat, dan sebagai leluhur, apakah dia benar-benar ingin menunggu pedang jahat turun di alam iblis sejati yang terakhir, hingga sejarah hancur, dan segalanya lenyap. Biarpun dia bisa menonton semua ini, bagaimana dengan Su Yun? Bagaimana dia bisa menyaksikan orang yang paling dia sayangi dan Su Yun tidak bisa. Dia tahu, dan Su Yun tahu. Alam Wan Hua hancur sedikit demi sedikit, dan lapisan tanaman merambat naik dari sarung pedang kayu raksasa, memanjang menuju gagang pedang dari pedang jahat. Kamu tidak bisa menjebakku. Jika kamu melakukan ini, itu hanya akan membuatku lebih kuat. Kehendak pedang jahat tidak takut karena ini. Sebaliknya, ia sangat bersemangat. Seluruh tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya, mendorong pedang jahat untuk terus mengerahkan kekuatan. Ki jahat yang menakutkan merembes keluar dari sarung pedang dan melilit sarung pedang. Sarung pedang di dalam ki jahat segera terkorosi. Rilem Master menggunakan kekuatannya sendiri sebagai harga, tetapi tidak dapat sepenuhnya menyegel pedang jahat itu. Kekuatan pedang jahat perlahan-lahan melepaskan diri dari penindasan sarung pedang, menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Su Kinger juga merasa semakin sulit, wajahnya yang putih berlumuran darah, matanya juga berdarah, tanah di bawah kakinya benar-benar hancur, pedang jahat raksasa itu perlahan mendorongnya ke dalam garis batas alam Wan Hua. Tapi pada saat itu, keinginan pedang jahat itu tiba-tiba terasa sakit. Segera setelah itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatannya sendiri telah melemah sedikit. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap orang di depannya, hanya untuk melihat bahwa Su Yun sepertinya sudah benar-benar gila. Dia membuka mulutnya dan langsung menggigit keinginan pedang jahat itu. Of! 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 Dia menggigit dan menelannya dalam suapan besar, mengabaikan segala hal lainnya dan berteriak sekuat tenaga. Apa? Kehendak pedang jahat merasakan ada sesuatu yang salah, tubuh Su Yun seperti mulut besar, melahap dengan gila-gilaan, dia sepertinya telah menyalakan keinginan terakhirnya, Su Yun saat ini tidak lagi memiliki kesadarannya sendiri, dia seperti mayat berjalan. Mulai melahap keinginan pedang jahat. Kehendak pedang jahat itu buru-buru melawan, tidak lagi berani memusatkan perhatiannya pada pedang jahat itu. Sebaliknya, mereka fokus pada mempertahankan keinginannya. Selama ia bisa bertahan dalam jangka waktu ini, ia akan menang. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak mampu menahan melahap Su Yun. Oh tidak! Kehendak pedang ganas itu tiba-tiba terwujud. Dia telah mengabaikan hal yang sangat penting, dan itu adalah Su Yun saat ini, yang memiliki tingkat kemauan tertinggi. Dia sendiri sudah menjadi eksistensi yang melampaui leluhur, tak seorang pun di 10 ribu alam memiliki kesadaran yang lebih kuat darinya, dan dia bahkan telah melahap beberapa leluhur, keinginannya hampir tak terkalahkan, sedangkan keinginan pedang jahat hanyalah akumulasi dari keinginan 10 ribu alam, kebanyakan dari mereka sangat lemah, dari segi jumlah, Su Yun benar-benar dikalahkan, tetapi dalam hal kekuatan, keinginan pedang jahat tidak dapat melawan Su Yun. Terutama Su Yun saat ini, yang tidak peduli dengan hal lain, menggigit dengan gila-gilaan. Sebelumnya, dia mengandalkan kesadaran 10 ribu roh yang telah dia bunuh untuk mengisi kembali dirinya sendiri, tetapi kali ini, alam wanhua yang penuh vitalitas tidak memiliki apapun, dan tidak mengisi kembali dirinya. Sebaliknya, Su Yun memperoleh kekuatan yang lebih kuat melalui Pada saat ini, desisan pedang yang menembus surga datang dari atas pedang jahat itu. Keinginan pedang jahat itu tercengang. Ia memandang orang di depannya, hanya untuk melihat pedang menakutkan keluar dari tubuh orang tersebut, langsung menusuk ke tubuhnya, dan terbakar dengan ganas. Ini adalah roh pedang dari pedang kematian. Su Yun sebenarnya telah membuat lubang di tubuhnya, dan kemudian mengirimkan roh pedang pedang kematian ke dalam tubuh keinginan pedang jahat. Haha, apakah kamu sudah menyerah untuk melawan? Ketika kehendak pedang jahat melihatnya dengan jelas, ia tertawa tak terkendali. Ia segera menutup celah dan menyerap keinginan pedang kematian yang memasuki tubuhnya. Namun, saat dia hendak mencernanya, dia menyadari bahwa kebenarannya tidak seperti yang dia bayangkan. Roh pedang dari pedang kematian tidak diserap olehnya, melainkan mulai membakar dirinya sendiri, menghancurkan keinginannya sendiri, dan menghancurkan bagian dalam dari keinginan pedang jahat. Bagaimana ini mungkin? Keinginan pedang jahat itu tercengang. Namun, dalam pandangannya, dia melihat sepasang mata sedingin es yang terbungkus darah dan api. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak bisa mengendalikanku, dan aku akan mengendalikanmu. Suyun membuka mulutnya dan menelan setengah dari keinginan pedang jahat itu dalam satu tegukan. Pada saat ini, dia telah tumbuh kembali, dan darah serta api yang akan menyala langsung berlanjut. Kamu tidak bisa melahapku sepenuhnya. Kehendak pedang jahat segera memanggil Ki Ganas yang tak terhitung jumlahnya dan membungkusnya di sekujur tubuhnya, mengisolasinya sepenuhnya dari dunia luar. Dia tidak bisa menyerap energi kesadaran di luar, dia juga tidak bisa menyerang Suyun. Demikian pula, Suyun tidak bisa menyerangnya. Namun, dia tidak terus melahap keinginan pedang jahat itu. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas menuju mata pedang pedang jahat itu. Ini buruk. Kehendak pedang jahat itu sepertinya merasakan sesuatu. Menyeret keinginan yang tidak lengkap, ia dengan cepat berlari menuju mata pedang. Namun, saat hendak memasuki mata pedang, gelombang api darah menyegel mata pedang tersebut. Jika keinginan pedang jahat ingin melewatinya, ia harus menghabiskan banyak energi kemauan oleh api darah. Tapi pada saat ini, apalagi yang bisa dia ragukan. Api darah segera menyerbu ke mata pedang. Namun, saat dia melewati api darah dan menabrak bagian dalam pedang jahat, mulut merah darah tiba-tiba muncul di depan matanya dan menelan keinginannya yang tidak lengkap. Tidak. Pedang jahat itu mengeluarkan raungan dan terus meronta, tapi pedang itu dikelilingi oleh keinginan darah dan api, membakar dan melahapnya dengan panik. Menambahkan bahwa wasiat saat ini telah rusak, itu tidak bisa dibandingkan dengan Suyun, jadi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari mulut Suyun. Ternyata Suyun sengaja memancing keinginan pedang jahat itu ke mata pedang. Dia telah menyiapkan api darah untuk memakan ki jahat dari pedang jahat, sehingga setelah dia melewati api darah, dia tidak akan bisa menggunakan ki jahat untuk melindungi dirinya sendiri. Pada akhirnya, kamu hanyalah sebuah kemauan, bukan pikiran manusia, bukan manusia. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, bagaimana Anda bisa melawan hati manusia. Suyun benar-benar menelan keinginan itu ke dalam perutnya, menggunakan api darahnya sendiri sebagai panduan, dia dengan gila-gilaan membakar dan melahap keinginan pedang jahat itu. Kehendak pedang jahat itu meronta dan bergejolak di perutnya, seolah-olah perutnya akan pecah. Dia bertahan dengan sekuat tenaga, dan duduk bersila di depan mata pedang-pedang jahat, mencerna dan mentransfer energi yang telah dia telan ke dalam perutnya, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, meningkatkan kekuatan tubuhnya sendiri. Darah dan api Saat kemauan hendak melahapnya, pedang jahat raksasa itu juga menghentikan pembomannya, pedang itu menembus garis batas alam wanhua, sukinger terjatuh ke atas pecahan batu, dia sudah pingsan, tubuhnya dipenuhi darah. Tandanya, budidayanya telah dihancurkan lebih dari setengahnya, saat ini dia bahkan tidak memiliki kekuatan roh sage. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Suara kehendak pedang jahat keluar dari perut Suyun, ia ingin menghancurkan perut Suyun, tetapi tubuh api darah terlalu menakutkan, selama menyentuhnya, ia akan membakar dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia berani melawan kepala pada tubuh Suyun seperti sangkar, menjebaknya di dalam dan perlahan mencernanya. Tidak-tidak. Suara kehendak pedang jahat perlahan menjadi lebih lembut, dan dengan penambahan keinginan pedang jahat, tubuh api darah Suyun yang awalnya redup menjadi semakin kuat, samar-samar mengeluarkan perasaan melampaui banyak sekali dunia dan melompat keluar dari siklus. Tentang reinkarnasi. Begitu saja, dia duduk bersila di depan pedang untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Sarung pedang yang dibentuk oleh pohon alam yang menutupi tubuh pedang jahat telah terkorosi oleh ki pedang jahat, hanya menyisakan sepotong kayu busuk yang menempel padanya. Sukinger membuka matanya dengan susah payah, melihat tubuh pedang raksasa yang berjarak kurang dari 10 meter, wajahnya yang pucat dipenuhi rasa sakit. Pedang jahat itu sepertinya telah berhenti. Mata Sukinger menunjukkan sedikit kebingungan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap mata pedang raksasa di tubuh pedang itu, dan berteriak sekuat tenaga, Tuan Muda. Namun, tidak ada yang merespons dalam waktu lama. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ki jahat dari pedang jahat berangsur-angsur menjadi jarang, pedang raksasa itu juga berhenti bergetar, dan alam wanhua yang hancur perlahan-lahan mendapatkan kembali kejernihannya. Seolah-olah segalanya menjadi damai setelah badai berlalu. Sukinger perlahan berdiri, matanya menjadi sangat kosong. Pedang menakutkan ini berdiri tepat di depannya. Itu tidak menghancurkan semua alam seperti yang diharapkan, tapi berhenti di sini. Pedang jahat itu tidak akan pernah berhenti tanpa alasan. Lalu, hanya ada satu kemungkinan. Suyun. Itu pasti ulah Suyun. Mata Sukinger berlinang air mata darah. Dia ingin berteriak, tapi dia tidak bisa melihat jejak Suyun. Menabrak. Saat itu, fenomena aneh terjadi di mata pedang dari pedang jahat, niat pedang putih yang padat dan aneh tiba-tiba muncul dari mata pedang, seperti jaring laba-laba, melilit seluruh pedang jahat, dan tubuh pedang jahat dimulai. Gemetar lagi. Mata Sukinger membelalak, keputus asaan memenuhi kedalaman matanya. Mungkinkah keheningan tadi hanya bersifat sementara? Pedang jahat itu tidak dihentikan. Namun, saat dia benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya, beberapa rilem triwut yang membusuk di pedang jahat tiba-tiba terkelupas dengan sendirinya. Ketika rilem triwut mendarat di tanah, ia segera melepaskan gelombang cahaya kemasan, dan mata pedang juga menembakkan cahaya berkilau seperti salju yang mengalir ke rilem triwut. Dengan sangat cepat, rilem triwut berubah menjadi penampilan seseorang, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah rilem master. Melihat itu, Sukinger segera bergegas mendekat dan membawa rilem master. Rilem master menutup matanya, wajahnya sangat pucat, pernapasannya sangat lemah, budidayanya telah hilang sepenuhnya, Sukinger segera menggunakan kileluhur untuk menyembuhkannya, dan tidak lama kemudian, rilem master sadar kembali. Aku, apakah aku sudah mati? Rilem master berkata dengan lemah. Kamu baik-baik saja, Sukinger memeluknya erat. Saya ingat kesadaran saya sepertinya telah diserap oleh pedang jahat. Mengapa saya tidak mati? Kesadaranmu diserap oleh pedang jahat. Mendengar itu, seluruh tubuh Sukinger bergetar, dia mengangkat wajah kecilnya dan menatapnya dengan serius, lalu bertanya dengan suara rendah, apakah Tuhan muda menyelamatkanmu? Apakah itu benar? Dia sedikit gelisah, tetapi rilem master menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak jelas tentang semua ini. Tapi tidak lama kemudian, pedang besar yang tidak menyenangkan itu bergerak lagi. Tiba-tiba, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh besar pedang tak menyenangkan itu. Itu seperti hujan meteor di langit malam, mempesona dan indah. Kedua wanita itu berpelukan dan mengangkat kepala untuk menatap pemandangan ini. Mereka berdua linglung dan jatuh cinta. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, fenomena aneh tersebut tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, tubuh pedang raksasa itu tiba-tiba menjadi lebih kecil, dan dalam sekejap, itu menjadi seukuran pedang biasa, dan di samping pedang itu berdiri seseorang yang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya. Su Yun. Tuan muda. Melihat itu, kedua gadis itu sangat gembira dan berteriak kegirangan. Su Yun menutup matanya, memegang pedang di tangannya, dia berdiri di langit alam wanhua yang hancur, seolah-olah dia sedang memahami sesuatu. Cahaya di tubuhnya berangsur-angsur melemah, seolah-olah dia telah memulihkan tubuh fisiknya, tetapi dia jelas bahwa ini bukanlah tubuh fisiknya. Saat ini dia bukan lagi Su Yun dari sebelumnya, dia telah kehilangan tubuh fisiknya, dan juga kehilangan semua kultifasinya, namun, dia juga mendapatkan tubuh baru. Roh pedang dari pedang jahat. Setelah melahap keinginan pedang jahat, Su Yun menggantinya dan langsung mendapatkan kendali atas pedang jahat itu. Pedang jahat saat ini sudah digunakan olehnya. Karena itu, alam segudang akan berada di tangannya, dan apa yang disebut takdir akhirnya akan berada di tangannya. Namun, Su Yun tidak senang karena hal ini. Dia membuka matanya, melihat ke tanah yang rusak, dan perlahan turun. Su Kinger melemparkan dirinya ke atas, dan berbaring di pelukan Su Yun, menangis tanpa henti. Bahkan Rilem Master melepaskan kesopanannya yang biasa, dan bersandar di bahu Su Yun, seolah-olah dia telah menemukan pelabuhan yang hangat. Apakah semuanya sudah berakhir? Su Kinger bertanya dengan lembut. Semua sudah berakhir. Su Yun mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Pedang ini, itu di bawah kendaliku. Su Yun mengangkat pedang jahat itu, dan melihat ketubuh pedang dingin itu, ekspresinya muram dan diam. Kedua gadis itu saling memandang, dan bisa merasakan keseriusan di hati Su Yun. Tuan muda, ada apa? Su King bertanya. Aku, Su Yun ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba mencengkeram gagang pedangnya rat-rat. Dia menunjukkan senyuman yang tampak santai pada kedua gadis itu, lalu menggelengkan kepalanya, aku harus pergi sebentar. Kemana? Kedua gadis itu bertanya serempak. Untuk menemukan seseorang. Dia membelai wajah Su Kinger, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Rilem Master, kalian tunggu aku di alam iblis sejati, oke? Kapan kita bisa kembali? Rilem Master bertanya. Su Yun terdiam. Kedua gadis itu menatapnya dengan mata berbinar. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia tersenyum dan berbalik, terbang ke kejauhan. Aku pasti akan kembali. Tunggu aku. 1568 Dia telah menyelamatkan segudang alam, menyelamatkan rakyat jelata, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan teman-teman dekatnya, tetapi dia tidak menyelamatkan Ling King Yu. Bahkan jika segudang alam tidak dihancurkan, dan semuanya dihentikan, lalu bagaimana? Dia masih tidak senang. Dia melewati lapisan alam yang rusak dan menuju dunia abadi yang telah berubah menjadi debu. Saat ini, dunia abadi sudah berada dalam kekacauan. Tidak ada yang tersisa, bahkan matahari dan bulan pun telah hancur. Su Yun tidak berhenti di dunia abadi, tetapi mengikuti dunia abadi dan bergegas ke puncak. Ada alam baru yang sangat kecil di sana, dan alam ini adalah buatan manusia. Alam ini sebenarnya sudah ada sejak era primordial, namun sangat sedikit orang yang mengetahuinya, dan dibandingkan dengan dunia abadi, kondisi alam ini jauh berbeda. Alamnya sangat kecil, dan karena itu buatan manusia, tidak ada sumber daya, dan energi abadi sangat langka. Satu-satunya alasan keberadaannya adalah karena letaknya di atas dunia abadi, dan ketika pedang jahat mulai menghancurkan dunia, pedang jahat itu dapat menghindari ki jahat dan kekuatan penghancur pedang jahat itu secara maksimal. Namun, ini merujuk pada putaran pertama penghancuran pedang jahat. Ketika mencapai babak kedua, alam ini tidak akan mampu melawan, dan pada akhirnya, alam buatan manusia ini hanyalah alam kecil yang berada di peringkat di belakang alam iblis sejati. Tapi tidak masalah, ketika pedang jahat memusnahkan dunia, kekuatan abadi yang dibentuk oleh para leluhur dan ahli alam dewa yang diunggulkan untuk melawan pedang jahat datang dari alam ini. Ada banyak ahli dari dunia abadi yang berkumpul di alam ini, dan kebanyakan dari mereka adalah makhluk dari reruntuhan asal dan alam dewa yang diunggulkan. Mereka mengira alam ini akan mampu melindunginya, namun kenyataannya, kehancuran alam ini hanya tinggal menunggu waktu. Ketika Suyun sedang melahap kesadaran leluhur, dia mengetahui tentang alam ini dan segera bergegas mendekat. Ketika dia melangkah ke alam tanpa nama, lebih dari separuh bagian luar alam tersebut telah terkorosi oleh ki jahat, dan jejak penghalang yang besar dan rusak masih dapat terlihat dengan jelas. Dengan sebuah lompatan, dia bergerak hampir seketika, dan segera mendarat di tengah dunia. Pada saat ini, di tengah alam, seorang leluhur dikelilingi oleh ribuan makhluk abadi yang kuat. Mereka duduk bersila, seolah sedang memulihkan diri, dan semuanya gemetar. Kemunculan Suyun membuat banyak orang kaget, apalagi satu-satunya nenek moyang yang ada di tengah. Dia membuka matanya, menatap Suyun, dan bertanya dengan sedikit terkejut, wajahmu sangat familiar, apakah kamu dari dunia luar? Tidak buruk. Suyun berkata dengan acu tak acu, pedang yang tidak menyenangkan telah mulai menghancurkan dunia, tetapi kalian semua tidak ingin menghentikannya, dan malah bersembunyi di sini untuk hidup. Dibandingkan dengan leluhur Hau Yue dan leluhur Tian Liu, kalian semua sangat rendahan. Bright Moon dan Heavenly Flow adalah nama dari dua nenek moyang yang telah melawan pedang jahat itu. Beraninya kamu berbicara kepada Lord Primogenitor seperti ini. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Turun ke sini. Melihat Suyun begitu sombong, makhluk abadi segera berteriak. Tapi begitu dia selesai berbicara, Aura Ganas yang menakutkan tiba-tiba melonjak ke sekujur tubuhnya dan langsung menelannya. Ketika Aura Ganas itu berakhir, orang itu telah menghilang tanpa jejak, dan bahkan tidak ada satupun dari dirinya yang tersisa. Apa? Makhluk abadi di sekitarnya semuanya berdiri serempak, melihat pemandangan ini dengan kaget. Adegan itu segera memanas. Primogenitor yang berada di tengah bahkan lebih terkejut lagi. Ki yang ganas. Ini adalah Aura Pedang yang ganas. Siapa kamu? Sang Primogenitor meraung. Saya adalah penguasa baru multiverse. Anda seharusnya sudah mendengar nama saya. Saya Suyun. Sekarang, saya ingin Anda melakukan sesuatu, dan Anda harus bekerja sama dengan saya. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Suyun, mendengar itu, sang leluhur diliputi keterkejutan. Bagaimana mungkin tidak ada yang mengetahui nama ini? Aku tidak pernah menyangka kalau itu adalah kamu. Suyun, mengapa kamu di sini? Apa yang terjadi di luar? Kamu tidak perlu peduli dengan apa yang terjadi di luar. Sekarang, aku ingin kamu mempersembahkan seluruh kultifasimu dan menggunakan kekuatan asal hatimu sebagai panduan untuk mengeluarkan batu kehidupan. Suyun terus berbicara dengan acuh tak acuh. Namun begitu dia mengatakan itu, adegan itu langsung meledak menjadi keributan. Ada yang belum paham apa itu batu kehidupan, namun nenek moyang dan orang-orang di sekitarnya pernah mendengar tentang batu kehidupan seperti guntur. Batu kehidupan, itu adalah batu dao surgawi. Kelahiran utusan takdir pasti akan diterangi oleh batu dao surgawi. Batu ini hanya ada dalam takdir, dan tidak akan mudah muncul di hadapan orang lain. Kecuali jika seseorang memanggilnya dengan kekuatan tak terbatas, tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal seperti itu, bahkan primogenitor pun tidak. Suyun, jika Anda ingin kami memanggil batu kehidupan dengan paksa, selain menggunakan budidaya kami sendiri sebagai harga, tidak ada cara lain. Jika kami melakukan apa yang kamu katakan, kami semua akan menjadi cacat. Apakah menurut Anda kita bisa menyetujuinya? Nenek moyang berteriak. Kamu tidak punya pilihan. Suyun menatap leluhurnya dan berkata dengan dingin. Kamu hanya seorang lajang, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Makhluk abadi lainnya tidak yakin. Suyun benar-benar memaksa mereka. Saya hanya akan memberi Anda tiga tarikan napas waktu untuk dipertimbangkan. Setelah tiga tarikan napas, jika Anda tidak setuju, saya akan menghancurkan dunia. Suyun memejamkan mata, tidak ada ruang untuk berdiskusi, dan setiap kata yang dia ucapkan, di telinga orang-orang ini, menyebabkan tubuh mereka menjadi dingin, dan mereka merasakan sakit yang tak tertahankan. Hancurkan dunia, ada begitu banyak ahli di sini, mungkinkah Suyun tidak peduli. Namun saat itu, sang leluhur berbicara, dia menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat, lalu berkata, konon batu kehidupan adalah batu takdir, selalu tersembunyi di dalam takdir segudang dunia, sudah mempunyai semangat, bisa mengendalikan nasib orang lain sesuka hati, dan menghancurkan nasibnya, bahkan bisa menggunakan kekuatan takdir untuk mengubah nasib orang lain, itu yang tertinggi, itulah penguasa sejati. Suyun, apa sebenarnya yang dilakukannya? Kamu ingin melakukannya? Apakah Anda ingin kami membantu Anda memanggil batu kehidupan? Tidak perlu membuang kata-kata, cepat lakukan. Suyun berkata dengan suara rendah. Mereka dipaksa terpojok, tidak ada seorang pun di sini yang ingin mati, bahkan jika budidaya mereka hilang, setidaknya itu lebih baik daripada kehilangan nyawa, dan leluhurnya juga sama. Faktanya, tidak banyak makhluk abadi di sini, dan hanya ada satu leluhur. Dari segi kekuatan, kekuatan ini bukanlah apa-apa, namun leluhur ini benar-benar berbeda dari yang lain, karena ia merupakan leluhur yang mahir dalam seni ramalan. Hanya ada satu orang seperti itu di 10 ribu dunia, dan justru karena dia meramalkan bahwa pedang jahat akan melancarkan kehancuran dunia kedua, maka dia menciptakan dunia seperti itu untuk bertahan melawannya, tetapi masalah pedang jahat itu terlalu besar. Besar? Dia tidak dapat memprediksinya sepenuhnya, jadi dia tidak tahu tentang dunia ini, dan tidak dapat memberinya perlindungan mutlak, jika bukan karena Suyun berhasil menghentikan pedang jahat itu, hanya masalah waktu sebelum dunia ini telah dihancurkan. Sang anak sulung mulai mengatur formasi, dan para makhluk abadi bekerja sama. Semua orang menggunakan formasi untuk mentransfer kekuatan ke anak sulung. Sang sulung berdiri di langit dan menggunakan dunia kecilnya sebagai panduan untuk menghancurkannya. Dia mengekstraksi kekuatan primogenitor paling murni dan menyebarkannya ke langit, membimbing keberadaan paling misterius yang mengembara di nasib seluruh dunia. Sebuah batu berbentuk manusia yang berkelap-kelip dengan cahaya berwarna pelangi perlahan melayang keluar dari kehampaan, lingkaran cahayanya sangat menyilaukan, kinya sangat dalam, mistis yang tak terlukiskan. Batu kehidupan ini telah ada sejak era kesunyian, dan konon ia lahir bersama dengan pedang jahat, namun tidak seseram pedang jahat. Ketika batu itu muncul, semua makhluk abadi di bawah berlutut dan bersujud, bahkan leluhur pun melakukan hal yang sama. Tapi Suyun melompat, dan mendarat di depan batu kehidupan, dia memegang pedang jahat itu dengan satu tangan, dan menatap batu itu dengan dingin. Kamu harusnya tahu alasan kenapa aku memanggilmu keluar. Dia berkata dengan dingin. Roh pedang jahat adalah transformasi dari jiwa pedang jahat itu sendiri, terlepas dari apakah itu Lingqing Yu atau keinginan yang kamu telan, mereka semua adalah milik pedang jahat itu sendiri, Lingqing Yu sudah mati, bahkan jika kamu menaklukkannya pedang jahat, kamu tidak bisa menghidupkannya kembali. Hal ini ditentukan oleh takdir. Suara hampa dan tanpa emosi keluar dari batu kehidupan. Hidup dan mati seseorang, bagaimana bisa ditentukan oleh takdir? Ini adalah kenyataannya. Tetapi kenyataannya adalah, saya telah mengendalikan takdir, dan saya akan menghancurkannya, membiarkan kehidupan 10 ribu dunia melepaskan belenggu mereka. Bereinkarnasi sesuka hati mereka. Mereka tidak akan lagi dikendalikan atau diancam oleh apapun. Kamu tidak bisa melakukannya. Suaranya masih hampa. Siapa yang bilang? Suyun tiba-tiba menunjukkan senyuman jahat, dia mengangkat pedang jahat itu dan langsung menghantam batu kehidupan. DENTANG SIAL Batu kehidupan yang kebal terhadap kekuatan leluhur, langsung hancur berkeping-keping oleh pedang jahat yang menakutkan, dan langsung hancur. Apa? Orang-orang di bawah sangat terkejut. Di 10 ribu dunia, tidak akan ada lagi takdir, jika ingin berbicara tentang takdir, maka aku adalah takdir, siapapun yang aku ingin hidup, akan hidup. Siapapun yang saya ingin mati, akan mati. Suyun memegang pedang jahat itu, menerobos kehampaan, dan pergi. Dia melewati alam abadi yang prima, berjalan melewati alam roh yang rusak, melewati dunia bela diri tertinggi yang telah berubah menjadi debu, melewati dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya, dia tiba di dunia yang familiar namun tidak dikenal. BENUA LANGIT BELA DIRI Benua LANGIT BELA DIRI saat ini berbeda, pedang jahat tidak punya waktu untuk menghancurkan dunia yang lemah, Suyun masuk, dan dengan cepat menuju ke lokasi keluarga Su. Tapi, selama bertahun-tahun dia pergi, benua LANGIT BELA DIRI telah banyak berubah, bahkan keluarga Su sudah lama pindah, entah sudah berapa tahun berlalu. Suyun tiba di gunung anjing surga di wilayah ambisius, gunung terpencil tidak mengalami banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir, beberapa penggarap alam menengah roh dengan pedang di punggung mereka berjalan di atas gunung, seolah-olah mereka sedang bergegas. Suyun terbang ke puncak gunung anjing surga, memandangi gunung yang terpencil, dia mulai mengingat kembali ingatannya, dia melambaikan tangannya, kekosongan itu terbelah, dan mengambil sebuah kotak yang rusak. Itu adalah sarung pedang tanpa batas. Saat pedang jahat itu menembus segel sarung pedang, Suyun segera menyimpannya. Hanya saja selubung pedang tanpa batas saat ini sudah rusak, dan sangat sulit untuk menyegel pedang jahat itu. Tapi untungnya, dia tidak perlu lagi menggunakan sarung pedang untuk menyegel pedang jahat itu, karena dialah pedang jahat itu. Dia meletakkan sarung pedang pada sebongkah batu terpencil di depannya, mengambil nafas dalam-dalam, dan melompat ke dalam sarung pedang yang rusak. Di dalam dunia sarung pedang, keadaan benar-benar gelap, Ki yang ditinggalkan oleh pedang jahat belum sepenuhnya hilang, seluruh dunia berkabut dan sangat gelap. Suyun mendarat di dasar dunia sarung pedang, dan berjalan dengan ringan. Saat dia berjalan maju, dunia gelap berangsur-angsur menjadi cerah, dan Ki yang kabur perlahan menghilang. Saat dia menatap dunia yang sunyi ini, dia tidak bisa tidak mengingat semua yang telah terjadi antara dia dan gadis itu. Ada air mata dan tawa, darah dan air mata, teriakan sekuat tenaga, serta kelembutan yang menyayat hati dan menggigit tulang. Segalanya tampak seperti baru terjadi kemarin, tapi juga terasa seperti sudah terjadi seumur hidup. Dia berjalan dengan tenang, memperhatikan dengan tenang. Dia tahu gadis itu tidak meninggalkannya, tapi selalu berada di sisinya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Suyun yang diam-diam berjalan ke depan, tubuhnya mulai memancarkan cahaya berkilauan, tapi setelah cahaya itu muncul, cahaya itu dengan cepat menghilang. Dia maju beberapa langkah, dan tiba-tiba berhenti. Saat ini, suara yang terdengar seperti suara alam memasuki telinganya. Rasanya seperti angin sejuk bertiup dari cakrawala, lembut dan enak untuk didengarkan, dan tak terlupakan seumur hidupnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara ini hampir membuat hatinya menegang dalam sekejap. Dia tersenyum, tapi sepasang matanya yang penuh tekat menjadi kabur. Dia tiba-tiba berbalik, dan wajah kecil yang seindah batu giyok memasuki pandangannya. Kedua wajah itu dipisahkan kurang dari setengah jari, dan dia dapat dengan jelas melihat senyuman di wajah kecilnya, dan dia dapat dengan jelas melihat cinta dan kegembiraan yang dalam di matanya. Gadis itu masih sama. Dia memiliki wajah oval yang hampir sempurna. Rambutnya lurus dan lurus. Matanya seperti air, dan kulitnya seputih salju. Dia hanya mengenakan gaun seputih salju. Kakinya seperti teratai emas, dan dia berdiri di tanah telanjang. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, tapi dia sangat cantik. Suyun mengulurkan tangannya, dan memeluk gadis itu erat-erat di pelukannya, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Gadis itu tidak melawan, dan memeluknya erat, matanya sedikit tertutup, tapi sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman bahagia. Suyun tahu bahwa Ling King Yu selalu berada dalam kesadarannya, dan ketika dia tidak mampu menekan keinginan baru dari pedang yang tidak menyenangkan, dia menyuntikkan kekuatan terakhirnya ke dalam tubuh Suyun, dan kekuatan ini juga membantu Suyun memblokir. Serangan tubuh utama pedang ominous, tapi setelah memblokirnya, ia jatuh tertidur selamanya. Untuk membangunkan Ling King Yu, Suyun harus benar-benar memutuskan nasibnya, dan menggantinya dengan dirinya sendiri. Di mana pedang yang tidak menyenangkan itu? Aku sudah menghentikannya, itu hanya pedangku sekarang. Pedangmu, terus Anda. Ya, aku sudah menjadi roh pedang dari pedang yang tidak menyenangkan. Anda, lalu siapa aku? Ling King Yu bertanya. Siapa dirimu tidak penting, yang penting aku akan berada di sisimu? Suyun mengulurkan tangannya, membelai kepala Ling King Yu, dan tersenyum. 1569. Sepuluh ribu alam telah diserang, dan alam abadi sudah tidak ada lagi, tetapi ini tidak mempengaruhi perkembangan sepuluh ribu alam. Meskipun Suyun telah menjadi roh pedang dari pedang jahat, dan telah menjadi penguasa dunia, dia tidak pernah tertarik untuk mendominasi dunia. Setelah semua ini selesai, Suyun kembali ke alam iblis sejati, dan masih banyak orang yang menunggunya di sana. Namun, Suyun tidak berencana untuk tinggal di sini. Sebaliknya, dia membawa Su King Er, Hukian Mei, Rilem Master, Long Sian Li dan yang lainnya kembali ke benua langit bela diri. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, setidaknya dia telah keluar dari sini, dan ada simpul di hatinya. Sepuluh ribu dunia mendapatkan kembali kedamaiannya. Semua orang senang mereka masih hidup. Mereka semua tahu kalau orang yang menghentikan semua ini adalah Suyun. Tanpa disadari, mereka telah menganggap orang yang tiada taraf ini sebagai dewa di dalam hati mereka. Tidak ada yang berani melawannya. Bahkan nenek moyang pun seperti semut di hadapannya. Dunia abadi telah hancur, alam roh juga telah runtuh, dan bahkan Bei yang pun telah hancur. Pemimpin dari dunia segudang telah menjadi dunia wanhua. Xiao Chuo masih berada dalam kekacauan utama di masa lalu, dan ini adalah dunia abadi yang telah dihancurkan oleh pedang jahat. Dia berharap bisa mencari jejak yang ditinggalkan oleh makhluk abadi yang telah meninggal, atau kekayaan yang telah hilang. Tentu saja, tidak hanya dunia abadi, seluruh dunia segudang akan menjadi tempat baginya untuk berpergian dan berkultivasi. Dia tidak akan pernah puas, dan dia tidak akan pernah berhenti menekuni jalur bela diri. Sinar cahaya tiba-tiba berkedip dalam kekacauan utama. Melihat itu, mata Xiao Chuo berbinar, dan dia segera terbang. Namun, saat dia mendekati cahaya itu, sosok familiar muncul di depan matanya. Lampu itu hanyalah aksesori pada pakaian sosok itu. Namun melihat sosok ini, Xiao Chuo masih sangat terkejut. Mengapa kamu di sini? Xiao Chuo mengamati orang di depannya, matanya masih dipenuhi semangat juang yang kuat. Aku di sini bukan untuk bertarung denganmu. Orang di depannya memperhatikan semangat juangnya dan berkata sambil tersenyum. Aku tahu kamu di sini bukan untuk bertarung denganku, dan aku yang sekarang, aku khawatir aku bahkan tidak bisa menang melawan satu jari pun darimu, tapi Suyun, aku yakin cepat atau lambat, aku pasti akan kalah. Kamu, dan ketika aku melangkah ke puncak ilmu bela diri, aku pasti bisa melakukannya. Xiao Chuo berkata dengan tegas. Judul, Valkyrie, bukan hanya untuk pertunjukan. Saya akan menantikan hari itu. Suyun tersenyum dengan tenang. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Saya akan menikah, tujuh hari kemudian. Oh, dengan siapa? Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Suyun mengulurkan tangannya, lingkaran aura cahaya berkilau muncul di telapak tangannya, setelah itu, sebuah gulungan muncul, dia menyerahkannya, dan Xiao Chuo menerimanya. Jejak kekecewaan melintas di matanya, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Melihat gulungan itu, dia bertanya, apa ini? Ini adalah gulungan teleportasi yang aku buat. Selama kamu menghancurkannya, kamu akan dapat mencapai benua langit bela diri. Oh. Xiao Chuo mengukur gulungan di tangannya dan menutup matanya untuk merasakan kedalaman yang terkandung di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia sangat terkejut dan mendecahkan lidahnya. Pada akhirnya, itu Suyun, hukum tata ruang di dalamnya terlalu menakutkan. Aku khawatir aku tidak akan bisa memahaminya sepanjang hidupku. Jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu kapan saja. Suyun berkata terus terang. Lupakan saja. Mana mungkin aku berani menyusahkan hegemon. Xiao Chuo menggelengkan kepalanya seolah sedang bercanda, aku tidak ingin bergantung padamu, aku hanya ingin mengandalkan diriku sendiri. Mungkin akan sangat sulit, mungkin akan memakan banyak waktu, tapi itu tidak penting. Saya menghormati kekuatan, dan saya menikmati proses kultivasi. Aku tahu. Suyun tentu saja mengerti. Selama bertahun-tahun, dia selalu memahami Xiao Chuo dengan sangat baik. Baiklah, ini sudah larut. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Aku akan menunggumu di benua langit bela diri. Suyun melambaikan tangannya, berbalik dan pergi, tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kekacauan utama. Baiklah. Xiao Chuo berkata sambil tersenyum cerah. Tapi setelah Suyun pergi, senyumannya perlahan menghilang, tatapannya beralih, dan mendarat di gulungan di tangannya. Dia diam-diam melihat gulungan itu, tangan kecilnya sedikit mengepal, dan pada akhirnya, dia menghela nafas. Antisipasi samar di hatinya akhirnya padam oleh kenyataan. Pada saat ini, dia tiba-tiba tidak ingin mengikuti apa yang disebut cara bela diri. Untuk apa kamu menghela nafas? Saat itu, sebuah suara tiba-tiba keluar dari samping telinganya. Xiao Chuo kaget, dia hampir terjatuh, melihat, itu sebenarnya Suyun, dan dia masih menatapnya dengan senyuman jahat itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Sekalipun kultivasi Anda tinggi, Anda tidak bisa menindas orang seperti ini, bukan? Xiao Chuo memelototinya dan berkata dengan marah. Maaf, aku lupa kalau aku masih punya sesuatu untuk diberikan padamu. Suyun berkata dengan tatapan minta maaf. Apa itu? Suyun mengeluarkan jubah merah menyala dari suatu tempat dan menyerahkannya pada Xiao Chuo. Xiao Chuo menatap kosong pada jubah itu, seolah dia telah menjadi orang bodoh. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia mengulurkan tangannya dan menerimanya dengan tangan gemetar. Matanya menatap Suyun dengan bingung, tapi dia tersenyum dan berkata dengan lembut, karena kamu menerimanya, maka itu berarti kamu setuju. Kapan kamu menjadi begitu tidak tahu malu? Xiao Chuo tertawa, air mata berkaca-kaca. Ini bukan hari pertama kamu mengenalku. Itu benar, dia menyekah sudut matanya. Setelah urusanmu selesai, temui aku. Aku akan menunggumu di benua langit bela diri. Bagaimana jika aku tidak datang? Aku akan mengikatmu dan membawamu kembali. Kamu merampok rakyat jelata, Xiao Chuo mendengus. Ya, terus kenapa? Siapa yang dapat Anda temukan untuk keadilan? Suyun menyilangkan tangannya dan berkata. Mendengar itu, Xiao Chuo terdiam, tapi dia memarahinya sambil tersenyum, kamu terlalu kejam. Suyun mengusap sudut matanya, tersenyum, dan berbalik untuk pergi. Hei, Suyun, tunggu. Xiao Chuo berteriak. Apa yang salah? Suyun berbalik dan memandangnya. Xiao Chuo tertawa licik dan berkata, apakah kamu tahu siapa yang kutemui beberapa waktu lalu? Siapa? Kekasih lamamu, Bai Yan San. Xiao Chuo tertawa. Oh, Bai Yan San. Mendengar itu, Suyun menggelengkan kepalanya, meskipun dia dan aku berasal dari benua langit bela diri, tapi jika kamu mengatakan bahwa dia adalah kekasih lamaku, maka kamu salah. Tapi, apa yang dia lakukan di sini? Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia sama denganku, kata Xiao Chuo. Apakah begitu? Suyun berpikir sejenak, lalu berkata, Bai Yan San sama denganmu, dia mengagumi Dao bela diri, tapi kamu mengaguminya secara rasional, dia mengaguminya secara membabi buta, dan lebih sering daripada tidak, dia hanya akan mendapatkan setengah hasilnya. Dengan usaha dua kali lipat, karena kerugian kecil, keinginan untuk mengejar kekuasaan telah membutakan hatinya, sehingga sangat sulit untuk mencapai Dao Agung. Setelah mengatakan itu, Suyun berbalik dan menghilang. Mendengar itu, Xiao Chuo tidak bersuara, dia tertawa dan menyimpan pakaiannya dengan gembira, lalu berbalik dan terbang menuju ke kacauan utama yang kabur. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Chuo, Sosok Suyun sekali lagi muncul di tempat yang sangat halus. Ini adalah alam guang tinggi, sebuah alam yang tidak lebih kecil dari dunia bela diri tertinggi. Setelah pedang tidak menyenangkan menghancurkan dunia, sebagian besar kultifator roh menjadikan tempat ini sebagai alam utama mereka, dan selain alam wanhua, ini adalah alam yang paling berkembang. Di tengah alam guang tinggi, terdapat sebuah aula tinggi, dan ketua aulanya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Lelaki tua itu berdiri di luar aula, memandangi terik matahari, mata kuningnya yang redup sangat keruh, seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, dua sosok perlahan keluar dari aula. Mereka adalah dua pria parubaya, satu pria dan satu wanita. Tingkat kultifasi mereka tidak rendah, tetapi day mereka dipenuhi kerutan, dan wajah mereka kuyuh. Ayah, kamu harus masuk dan istirahat sebentar. Wanita parubaya itu mendukung lelaki tua itu dan berkata dengan lembut. Aku tidak lelah. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Pria parubaya di samping tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Dia menundukkan kepalanya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ini benar-benar takdir. Pernahkah kamu berpikir dia akan mengalami hari seperti itu? Lelaki tua itu tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri dan menoleh ke arah mereka berdua. Ekspresi wanita parubaya itu membeku. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia membuka mulut, dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Tidak, dia akan menikah di masa depan. Sekarang dia sudah mengirimkan undangan, itu membuktikan bahwa dia masih menyimpan kita di hatinya. Ayah, kenapa kamu tidak pergi? Pria parubaya di samping ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara. Namun, saat dia selesai berbicara, lelaki tua itu mendengus dingin. Kamu masih punya wajah untuk pergi. Saat itu, untuk menyelamatkan Liu Luo, berapa tahun kamu berbohong padanya? Berapa banyak penderitaan yang Anda buat dia menderita? Berapa banyak hidup dan mati yang dia alami? Sekarang kamu masih ingin bertemu dengannya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa menantu saya sebenarnya adalah orang yang berkulit tebal. Meskipun dia bersedia mengenali Anda, apakah Anda benar-benar berani melakukannya? Tapi ayah, alasan mengapa orang lain mengirimkan undangan adalah karena Liu Luo. Apakah menurut Anda dia sudah memaafkan Anda? Mungkin dia sudah memaafkanmu, tapi apa yang bisa dia lakukan? Jangan terlalu memikirkannya, dia tidak berhutang apapun padamu, dan dia tidak ada hubungannya denganmu. Di masa depan, hentikan pemikiran ini dan renungkan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke aula. Pria dan wanita itu saling memandang, menghela nafas panjang, dan berbalik untuk masuk. Su Yun tidak melihat pemandangan ini, dia bahkan tidak berada di aula Cong atas yang diciptakan oleh Sen Wu Huang, dan setelah tiba di alam Congguang, dia langsung menuju ke alamat baru dari sekte tak tertandingi. Setelah Aou Hu Shuang mengalami pemusnahan sekte tak tertandingi, dia membawa sisa-sisa sekte tersebut untuk bersembunyi di mana-mana. Setelah Dewan Dewa Abadi dihancurkan oleh Su Yun, dia datang ke sini untuk membangun kembali sekte tak tertandingi. Ketika sangguan Mei yang mengetahui hal ini, dia segera datang untuk bertemu kembali dengan orang tuanya. Sekte tak tertandingi yang baru terletak di sebuah pulau kecil. Pulau ini dikelilingi pepohonan hijau, burung berkicau dan bunga harum semerbak di surga. Namun, pintu masuk sekte tak tertandingi sibuk dengan aktivitas, dengan sejumlah besar penggarap roh masuk dan keluar, itu sangat hidup. Sekte tak tertandingi adalah sekte di dunia abadi, dan Aou Hu Shuang adalah sekte abadi. Bagi penggarap roh biasa, dia hanyalah seorang dewa. Setelah pedang yang tidak menyenangkan menghancurkan dunia, sejumlah besar makhluk abadi tersebar di berbagai alam, menyebabkan penggarap roh biasa yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan manusia mulai mencari makhluk abadi dan melangkah ke jalur kultifasi. Su Yun langsung mendarat di depan pintu, tapi tidak ada yang menyadari keberadaannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tiga kata emas di pintu. Dia tersenyum dan berjalan masuk. Berhenti di situ, siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Ini adalah pertama kalinya penjaga melihat Su Yun, dia segera menghentikannya dan berteriak. Bolehkah saya bertanya di mana pemimpin sekte Anda, Aou Hu Shuang? Su Yun bertanya. Kamu ingin bertemu dengan pemimpin sekte kami? Siapa kamu? Penjaga itu memandang Su Yun dengan aneh. Saya Su Yun. Su Yun, belum pernah mendengar tentang Anda, tetapi Anda bisa menunggu di sini, saya akan pergi dan memberitahu pemimpin sekte. Begitu dia selesai berbicara, penjaga itu berlari masuk. Namun, tidak lama kemudian, Aou Hu Shuang dan Sangguan King Cheng buru-buru berlari keluar dari dalam, menyebabkan orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah ketika mereka berdua berlari ke arah pemuda berjubah brokat, mereka sebenarnya ingin berlutut, namun sebelum lutut mereka menyentuh tanah, pemuda itu sudah membantu mereka berdiri. Tolong jangan terlalu formal, ini bukan pertama kalinya kita bertemu, santai saja. Su Yun tertawa dan berkata, Aou Hu Shuang dan Sangguan King Cheng saling berpandangan dan menganggup dalam diam. Su Yun, aku tidak pernah berpikir bahwa setelah kamu menjadi orang terkuat di dunia segudang, hatimu tetap tidak berubah. Aku mengagumimu, Aou Hu berkata sambil tersenyum. Mungkin inilah alasan mengapa kamu bisa menemukan Dao Agung, kata Sangguan King Cheng. Ini hanya aku. Su Yun tertawa, melihat sekeliling dan bertanya, di mana Mei Yang? Yang, R, dia sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, saya akan memanggilnya keluar. Aou Hu Shuang berkata dengan cepat, lalu berbalik, ingin meminta murid memanggil Sangguan Mei Yang. Tapi saat itu, sambaran petir merah tiba-tiba menyambar ke arah Su Yun, kecepatannya sangat cepat, membuat orang lengah. Saat sambaran petir mendekati Su Yun, sambaran petir itu menghilang tanpa jejak. Semua orang melihat ke arah di mana lightning terbang dan melihat seorang gadis dengan rambut merah muda panjang berjalan keluar dari dalam. Melihat itu, wajah Aou Hu Shuang berubah, dan memarahi, Yang R, jangan kasar. Saya baik-baik saja. Su Yun tertawa lepas, memandang ke arah Sangguan Mei Yang, menyilangkan lengannya dan berkata, Lumayan, kamu sebenarnya sudah menjadi Dewa Roh, sepertinya kamu tidak menyianyiakan pil yang kuberikan padamu. Tentu saja, bahkan kinger berada di alam leluhur, jika aku, sebagai gurunya, bahkan tidak memiliki Dewa Roh, bukankah itu terlalu memalukan. Sangguan Mei Yang mendengus, lalu berlari mendekat, menatap Su Yun dan bertanya, kemana saja kamu selama ini. Aku selalu berada di benua langit bela diri, dan baru-baru ini punya waktu untuk keluar menemui kalian. Apakah begitu? Sangguan Mei Yang tertawa, mengerucutkan bibirnya sebentar, dan bertanya, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak buruk, bagaimana denganmu? Saya baik-baik saja. Sangguan Mei Yang melihat sekeliling dan berkata, hanya saja tempat ini terlalu monoton, membosankan, saya ingin jalan-jalan di luar. Oh, bagaimana kalau pergi ke tempatku bermain? Tempatmu? Sangguan Mei Yang memandang Su Yun dan berkata, tentu, saya sudah lama tidak pergi ke benua langit bela diri, saya bisa pergi ke sana untuk melihatnya. Saya juga ingin melihat seberapa kuat King R. Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tantang saat ini. Anda masih harus bekerja lebih keras. Dia adalah rekan kultivasi gandamu. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku khawatir aku tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Sangguan Mei Yang berkata dengan sedih, tiba-tiba, dia menambahkan, Su Yun, kenapa aku tidak menjadi rekan kultivasi gandamu juga? Hmm. Karena itu, lingkungan sekitar menjadi sunyi, Aou Shuang dan Sangguan King Cheng sama-sama menatap Sangguan Mei yang dengan mata terbuka lebar. Tidak ada yang bersuara, lingkungan sekitar benar-benar sunyi, sangat sunyi. Sangguan Mei Yang gugup, wajahnya memerah, kepala kecilnya langsung terkulai ke bawah, sepuluh jarinya saling terkait, dia tidak tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu, hatinya dipenuhi penyesalan, dia dengan hati-hati mengangkat kepalanya, menatap wajah Su Yun yang halus dan tampan, dan berkata dengan suara gemetar, tentang itu, aku bercanda. Baiklah. Saat itu, Su Yun tiba-tiba menyelak kata-kata Sangguan Mei Yang, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman, sepasang mata pedangnya menatap lurus ke arah Sangguan Mei Yang, dan berkata sambil bercanda, gadis cantik melemparkan dirinya ke dalam pelukanku, betapa bisakah aku tidak menginginkannya. Anda tidak diperbolehkan untuk menarik kembali kata-kata Anda. Kamu, aku, aku. Sangguan Mei Yang sudah terpana, pikirannya kosong, dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan benar-benar setuju, untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Ao Wushuang memandang ke arah Sangguan King Cheng, hanya untuk melihat bahwa sudut mulut Sangguan King Cheng juga tersenyum tipis. Di Neter World yang suram, kehancuran dan kematian tersebar di seluruh daratan, binatang-binatang neter yang tampak menyeramkan berkeliaran di daratan, dan di tengah-tengah Neter World, duduklah sesosok tubuh yang kesepian, diam-diam memandangi Cakrawala. Dulu, aku memaksamu untuk tunduk padaku, aku tidak punya pilihan, aku membutuhkan kekuatanmu, sekarang setelah semuanya selesai, aku akan memulihkan kebebasanmu. Tanpa sadar, Su Yun berdiri di belakang sosok itu, dan berkata. Permaisuri Neter berbalik, sepasang mata emasnya menatap dingin ke arah Su Yun, dia mendengus pelan, lalu menoleh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kebebasan. Dari mana datangnya kebebasan? Anda sudah menjadi penguasa banyak sekali dunia, orang-orang di banyak sekali dunia semuanya berada di bawah kendali Anda, dari mana datangnya kebebasan. Benar sekali, setiap orang harus tunduk di hadapan kekuasaan absolut, tidak ada yang bisa dikecualikan. Meskipun apa yang kamu katakan itu benar, kamu telah salah menilaiku. Su Yun berjalan ke sisinya, duduk, melihat kesunyian di kejauhan, dan mengungkapkan senyuman, sejak saya menginjak jalur kultifasi, saya tidak pernah berpikir untuk mendominasi siapapun, saya hanya ingin melindungi orang-orang di sekitar. Aku, jangan biarkan mereka ditindas, aku tidak ingin mereka putus asa, aku tidak ingin diriku sendiri jatuh dalam keputus asaan, itu saja. Mendengar itu, mata indah permaisuri nether bergetar, dia menoleh untuk melihat Su Yun, tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri, tapi tidak mengatakan apapun. Jika Anda punya waktu, datanglah ke benua langit bela diri untuk berkunjung. Meskipun Anda disebut permaisuri nether, jika Anda tinggal di sini terlalu lama, akan mudah tercekik. Su Yun berdiri, berbalik dan pergi. Permaisuri nether menoleh untuk melihatnya, wajahnya tanpa ekspresi, menunggu sampai dia jauh, lalu tiba-tiba, puci, dia tertawa, tawa itu benar-benar membuat dunia yang sunyi bersinar dengan kehidupan. Titik Di atas gunung tinggi di alam iblis sejati, dua sosok terjalin dengan gila-gilaan, pertempuran yang menghancurkan bumi telah meletus, tetapi tidak banyak niat membunuh di udara, dan di sekitar gunung, ada banyak orang, makhluk abadi, iblis penggarap, dan bahkan penggarap roh biasa, mata mereka seperti obor, menatap dua orang yang bertarung sengit di gunung, tidak mampu mengalihkan pandangan mereka. Oktagon Anisid duduk di atas batu besar, jubah longgarnya sama sekali tidak cocok dengan tubuhnya. Dia meregangkan tubuh dengan malas dan melihat pertempuran di depannya dengan ekspresi bosan, seolah dia bisa tertidur kapan saja. Pada akhirnya, ini adalah pertarungan antar ahli. Mengapa kamu tidak memiliki sedikitpun energi? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Oktagon Anisid. Tubuh Oktagon Anisid bergetar, seolah-olah dia telah merasakan siapa orang yang berbicara itu, dia tidak menoleh, dan terus berbicara dengan malas, leluhur pedang, orang ini, apakah dia tidak melakukan apa-apa setelah makan sampai kenyang? Jika Anda ingin menekuni jalan pedang, mengapa Anda perlu menemukan api iblis suci? Api iblis suci itu adalah orang yang haus pertempuran, begitu pertarungan ini dimulai, mustahil untuk dihentikan. Semua orang menonton dengan patuh, tidak berani melewatkan satu adegan pun. Mereka ingin memahami sesuatu darinya, tapi kenapa kamu terlihat begitu acuh tak acuh? Tidakkah Anda ingin meningkatkan budidaya Anda? Saya tidak mau. Oktagon Anisid berbaring di atas batu, menyelangkan kaki dan menatap ke langit. Dia bergumam, saya tidak pernah memikirkannya. Jika saya bisa berlatih di depan, maka saya akan berlatih. Jika saya tidak bisa berlatih ke tingkat tertentu, lupakan saja. Adapun di belakang, itu terlalu sulit, jadi sebaiknya aku tidak berlatih. Kamu sangat riang. Itu sebabnya saya optimis. Oktagon Anisid terkekeh. Suyun tertawa, dia mengeluarkan sebuah kotak dari suatu tempat dan menyerahkannya kepada Oktagon Anisid, sambil berkata, berikan kepada master leluhur untukku. Apa ini? Oktagon Anisid mengambil kotak itu dan ingin membukanya, tapi dihentikan oleh Suyun. Biarkan dia membukanya. Bahkan jika kamu membukanya, kamu tidak akan memahaminya. Cek cek cek, kamu masih membuatku tegang. Paling-paling, aku hanya akan berdiri di samping dan melihat saat dia membukanya. Oktagon Anisid memutar matanya ke arah Suyun, bergumam, dan menyimpan kotak itu di dadanya, lalu jatuh ke tanah dan menyaksikan pertempuran itu dengan malas. Suyun berdiri dan berbalik untuk pergi. Hei, kamu mau ke mana? Oktagon Anisid meliriknya dan bertanya. Kembali, Suyun berkata dengan santai. Oh, aku akan ikut bermain denganmu beberapa hari lagi. Jika sekte iblis sejati baik-baik saja, kamu bisa datang. Bagaimanapun, kamu sekarang adalah pemimpin sekte, kamu masih harus memberi contoh. Pemimpin sekte. Saya tidak ingin menjadi pemimpin sekte. Pemimpin sekte sangat lelah. Dia harus berurusan dengan banyak hal setiap hari. Itu sangat menjengkelkan. Wakil pemimpin sekte yang baru direkrut tidak tahu apa-apa. Dia hanya seperti gegabuh masa mudanya. Dia benar-benar putus asa. Bahkan sekelompok iblis hebat pun bisa menjadi pemimpin sekte. Kenapa aku harus menjadi pemimpin sekte? Dan kamu, Sang Raja Iblis, kenapa tidak? Suyun, cepat kembali, ayo ngobrol. Tapi Suyun tidak menanggapi, dan ketika dia melihat, dia sudah menghilang, meninggalkan tawa yang hangat. Melihat ini, oktagon anisit memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung dan terus menyaksikan pertempuran yang mengguncang surga sambil bersandar pada batu. Titik. Setelah meninggalkan alam iblis sejati, Suyun menuju alam jahat. Dia bertemu dengan Chen Tianxie dan Chen Yi Yun lagi dan mengundang mereka ke benua langit bela diri untuk mengobrol. Suyun pergi ke alam angin ilahi untuk bertemu dengan orang-orang dari klan elang ilahi, dan setelah dia pergi, penguasa klan elang ilahi juga menghilang. Suyun pergi ke alam Wanhua dan mengunjungi klan Feng yang telah pindah ke sini, dan mengenang masa lalu bersama Feng Ling Seng, yang telah menjadi patriar klan Feng. Suyun kemudian pergi ke dataran suci bela diri tertinggi untuk mencari jejak kaki yang ditinggalkan oleh tuannya, dan memikirkan kembali harta karun yang ditinggalkan tuannya untuknya. Jejak kaki yang pernah dia jalani, sekali lagi dia kembalikan. Mereka yang pernah meninggalkan jejak di hatinya, dia sekali lagi kembali mencarinya. Titik. Tujuh hari kemudian, Suyun kembali ke benua langit bela diri. Tepat di depan kediaman asli keluarga Su, sebuah istana batu giyok berdiri, dipenuhi sorak-sorai dan tawa. Segala jenis makhluk abadi, dewa, dan iblis berkumpul di sini, naga dewa menari di langit, dan bunga di tanah bermekaran. Titik. Seratus hari kemudian, di sebuah gunung terpencil di suatu tempat di benua langit bela diri, sebuah sekte kecil berdiri di puncak gunung. Hanya ada beberapa murid di sekte tersebut. Seorang murid berpenampilan cepat dan berpakaian kain sedang menyapu dedaunan yang berguguran di tangga dengan sapu. Dia menguap dan matanya kabur karena tidur. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia membuang sapunya dan duduk di atas batu besar di samping untuk tidur siang. Burung-burung terbang lewat, dan dedaunan berguguran perlahan. Baru setelah langkah kaki ringan terdengar dari kaki gunung, murid itu terbangun. Siapa ini? Dia buru-buru menyeka wajahnya dan berpura-pura bersemangat saat dia melihat ke bawah gunung. Sangat sedikit orang yang datang ke gunung kecil dan sekte kecil ini. Di kaki gunung berdiri seorang pria berjubah hitam dengan sarung pedang besar tergantung di pinggangnya. Di dalam sarung pedang ada pedang panjang berwarna hitam pekat. Pria itu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke plakat yang tergantung di atas gerbang gunung. Plakat itu tertutup debu, tapi ada empat kata besar yang diukir dari pedang. Sekte pedang tanpa batas. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman saat dia melangkah maju, percaya diri dan tenang. Cerita usai sampai di sini. Silahkan kunjungi channel admin yang lain bos ya. Ada banyak judul menarik di sana yang mungkin kalian suka. Ingat, Portal Insani, Portal Lanjutan, Storyan Gallery. Biasakan cek playlist untuk melihat update terbaru dari judul-judul baru cerita seru lainnya. Sampai jumpa di lain cerita lagi. Salam Portal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.